Laron adalah spesies yang terlahir dari kegelapan yang terpesona oleh cahaya. Saat tiba musim hujan, mereka menjelma sebagai penari malam, mengitari lampu-lampu dengan semangat yang menggebu. Sayap-sayap mereka yang rapuh berkilau dalam sinar dan seolah menari dalam keabadian. Kendati sesungguhnya, semua kemegahan itu hanya berlangsung dalam sesaat. Lebih dari itu, dibalik keindahannya yang memesona, terdapat takdir yang sangat tragis. Karena Laron, sang pengembara malam, harus terperangkap dalam terang yang mematikan. Dalam kilau cahaya yang memikat, mereka terhempas dan tersungkur dan akhirnya terhenti dalam keheningan. Nasib mereka menjadi semacam cerminan dari hasrat manusia akan sesuatu yang tidak bisa ia genggam. Laron menjadi simbol dari keinginan yang membara yang membakar diri sendiri dalam pencarian akan cahaya. Sang penari malam itu mengajarkan manusia tentang keindahan yang fana, tentang perjuangan yang singkat namun penuh arti, juga tentang bagaimana manusia dalam mencari terang harus siap menghadapi gelap yang menyelubungi. Dan pelajaran yang terpenting, bahwa terkadang ketika Tuhan menumbuhkan sayap di tubuh sang rayap, Tuhan justru hendak membuat mereka mati. Laron, Ibarat para utusan kerajaan rayap yang diutus untuk mencari pasangan kawin di luar sarang mereka. Dalam satu malam yang sangat singkat, mereka dihadapkan pada dua pilihan, yaitu kawin dan melanjutkan keturunan atau berakhir dalam kematian tanpa pasangan. Mereka tidak memiliki pilihan yang ketiga, karena kembali ke dalam sarang, berarti harus menghadapi serangan dari rayap prajurit yang siap membunuh dengan mandi bulanya yang tajam. Laron yang beruntung menemukan pasangan kawin akan menjadi raja serta ratu, memimpin koloni baru menuju masa depan. Sementara itu, laron yang tidak menemukan pasangan akan menghadapi akhir yang tragis dalam keadaan jomblo. Diterpa angin, diinjak-injak kaki manusia, atau diabaikan dan dibuang begitu saja ke dalam tempat sampah. Setelah berhasil berpasangan, laron betina dan jantan akan berjalan beriringan, mencari sarang sementara, yang biasanya berupa lubang kecil di dalam tanah. Di tempat ini, keduanya merayakan cinta, berbulan madu, dan melakukan perkawinan yang sangat intim. Sayap mereka yang rapuh yang sebelumnya digunakan untuk terbang, akhirnya rontok dengan sendirinya. Selain itu, tubuh laron betina juga mengalami transformasi yang signifikan, di mana tubuhnya tidak lagi ramping, melainkan semakin membesar, memanjang, dan berbentuk lonjong dengan kekenyalan yang khas. Transformasi tubuh betina menandakan kesiapan dirinya untuk menjadi ratu rayap yang dapat hidup hingga 50 tahun. Memimpin koloni dengan terus bertelur, menghasilkan generasi baru. Telur-telur yang dihasilkan oleh betina menjadi cikal bakal sebagai anggota koloni, yang terdiri dari rayap kasta pekerja, rayap kasta prajurit, dan rayap kasta reproduksi. Kemudian, telur-telur ini menetas menjadi larva, yang pada awalnya, memiliki bentuk dan rupa yang sama, dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Kendati demikian, seiring berlalunya waktu, larva-larva tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, berubah menjadi rayap dengan kasta yang beragam, baik kasta pekerja, kasta prajurit, maupun kasta reproduksi. Semua ini ditentukan oleh perpaduan unik dari genetik, hormon, serta lingkungan mereka. Dalam hirarki koloni rayap, kasta pekerja adalah kasta yang berperan penting dalam kehidupan koloninya. Mereka bertugas mencari makanan, merawat ratu, prajurit, dan larva, serta bertanggung jawab membantu atau memperbaiki sarang agar semakin kokoh. Rayap pekerja, sebagai herbivora, memiliki kemampuan khusus untuk mencerna selulosa, suatu zat yang terdapat dalam kayu, daun, serta tanaman lainnya. Mereka memuntahkan hasil pencernaan sebagai makanan bagi seluruh anggota koloninya, termasuk raja dan ratu. Rayap pekerja tidak memiliki mata, sehingga mereka mengandalkan komunikasi kimiawi untuk berinteraksi dan bergerak. Dengan penuh pengabdian, raya pekerja melayani koloni tanpa pamri, hingga ajal menjemput saat berusia dua tahun, tanpa melakukan perkawinan sama sekali. Manusia seringkali menganggap raya pekerja sebagai hama. Demikian ini karena mereka seringkali merusak serta menggerogoti fornitur atau bangunan kayu milik manusia. Kendati demikian, penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa tanaman yang memiliki sarang rayap di sekitarnya akan memiliki kemampuan bertahan hidup lebih lama pada musim panas serta kemarau panjang. Dan lebih dari itu, sarang rayap juga dapat menjadi tolok ukur kesuburan dari tanah dan banyaknya jumlah cadangan air pada daerah tanah yang kering. Berbeda dengan rayap pekerja, rayap prajurit adalah kasta yang bertanggung jawab untuk melindungi koloni dari ancaman musuh, terutama serbuan semut yang tidak kenal ampun. Mereka memiliki capit setajam silet di kepalanya yang selalu siap untuk menyayat lawan. Tidak hanya itu, mereka dapat mengeluarkan getah lengket raya beracun dari mulut atau kepala mereka dengan tujuan untuk mempertahankan diri atau menolong anggota koloni yang tengah terancam. Seperti rayap pekerja, rayap prajurit juga tidak memiliki mata dan sebagai gantinya, mereka mengandalkan isyarat kimiawi untuk berinteraksi dan navigasi. Selain itu, mereka sangat bergantung pada rayap pekerja untuk menyediakan makanan karena rayap prajurit tidak memiliki kemampuan untuk mencari makanan mereka sendiri. Rayap prajurit menjalani masa hidup mereka dengan penuh kesetiaan selama dua tahun. Dan, sebagaimana kasta pekerja, rayap prajurit tidak pernah mengenal arti perkawinan. Selain kasta pekerja dan prajurit, terdapat satu kasta lain yang dikenal sebagai rayap reproduktif yang merupakan kasta yang sering disebut sebagai laron. Rayap reproduktif atau laron memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup koloni dengan menghasilkan keturunan baru. Laron adalah satu-satunya kasta yang diberkahi dua pasang sayap yang memungkinkan mereka untuk melakukan penerbangan dengan anggun. Selain itu, mereka adalah satu-satunya kasta yang memiliki mata yang sangat membantu mereka untuk mencari pasangan hidup serta menemukan tempat yang sempurna untuk membentuk koloni baru. Pada setiap musim hujan, laron akan keluar dari sarang, terbang bersama-sama dalam kelompok besar yang disebut sebagai penerbangan perkawinan, memasuki rumah, menggotori lantai, bertengger di dinding, dan beterbangan di sekitar cahaya lampu. Setelah kawin, mereka akan mencopot sayap dan mencari tempat yang cocok untuk membuat sarang baru. Dan di sana, mereka akan menjadi ratu dan raja baru yang akan menghasilkan telur dan memulai koloni baru. Demikianlah kehidupan laron menjalani siklus hidup yang terus berputar menjadi kisah epik yang tidak pernah berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!